Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan channel Nadine Electronica Tutorial perbaikan seputar elektronik Televisi, LCD, LED, plasma dan lain sebagainya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki Amin Bismillahirrahmanirrahim Pada video kali ini saya ada sebuah TV LED merek LG Laporan yang punya TV ini yaitu blank ya Tidak ada gambar tetapi untuk suaranya ada Jika dikasih input dari set lockbox atau yang lain Oke ini saya nyalakan dulu TV nya Nah ini TV sudah menyala Disini terlihat untuk lampu backlight nya menyala ya Ini tidak ada gambar bukan karena gelap Lampu backlight yang mati Kalau saya lihat disini lampu backlight nya menyala Ini suara ada ya terdengar Karena ini sudah saya kasih input HDMI Oh apa RCA dari set lockbox Coba saya besarkan dulu Iya suaranya ada ya Lampu backlight menyala Oke langsung saja untuk mengetahui kerusakannya Mari kita buka dulu untuk casing belakangnya Lanjut Oke untuk casing belakang tadi sudah saya buka Dan ini untuk seri model TV nya yaitu LG 42LB 550A Nah seperti ini untuk dalamannya Tadi sudah saya buka Sudah saya ukur-ukur juga ya Untuk tegangan tikon nya Untuk tutup tikon maupun tutup ini Ini tadi kalengnya sudah saya buka Ini coba saya nyalakan lagi dari belakang Saya kasih input dulu Saya kasih input dulu dari set topbox ya Biar terdengar suaranya Oke coba saya nyalakan Sudah kedip untuk indikatornya Nah suaranya sudah terdengar Dan terlihat disini untuk lampu backlight pun menyala ya Di lubang-lubang ini Coba kita intip ya Ini dia memang masih blank ya Untuk gambarnya Blank Cuman ada suara ya Ini masih ngeblank Gambarnya Blank tapi tidak ada garis Oke kita lanjutkan ke pengukuran tikon dulu ya Tegangan-tegangan tikon Oke kita siapkan multitaser Pada posisi DC pole Nah disini Sepertinya memang untuk TV ini Sudah pernah dilakukan perbaikan Disini ada satu buah kabel jumper ya Dari tikon menuju ini Ini sepertinya untuk tegangan PGH ya Yang tadinya loss Kita abaikan dulu yang ini Nanti kita coba ukur-ukur tegangan ya Kita nyalakan dulu TV-nya Untuk probe tester yang hitam Kita taruh di bodinya Bodi kalengnya Untuk yang merah ini nanti untuk pengukuran ya Oke kita nyalakan dulu TV-nya Oke sudah menyala untuk TV-nya Sama kita ukur untuk tegangan 12V di push ini Atau di screen Nah ini terukur 11,9 bisa dibilang normal ya Di kedua sisi push ini Dan selanjutnya saya akan mengukur tegangan Dan disini yang terlihat ada tes poinnya saja Disini PGL ya Tegangan minus Nah ini PGL Ternyata terukurnya disini 0,09 ya Yang seharusnya tegangan minus Antara minus 7 sampai 10 biasanya Dan disini untuk tegangan Apa ini PGH ya Ya ini PGH disini PGH pun sama drop ya Sepertinya ini ada tegangan yang drop semua Untuk PDD disini Hampir sama drop semua ya Untuk semua tegangan Oke kita matikan dulu TV-nya Apakah ini kerusakan T-Con Yang membuat tegangan disini Out-outnya drop Atau layarnya sendiri Ada yang shot dan memprotek tegangan Kita tidak bisa mempunis langsung Untuk T-Connya ini Mungkin untuk langkah pertama Kita buka dulu satu fleksibel yang kiri dari saya ya Coba saya lupa Buka dulu untuk fleksibel yang ini Oke kita nyalakan lagi Oke tipis benar-benar nyala Kita ukur lagi tegangan outnya 12V masih ada Dan untuk PGL disini Tetap masih kosong Untuk PGH pun disini Tetap masih kosong full ya Masih drop Dan kita lihat gambarnya Seperti apa Tampilannya masih sama blank Masih blank sama Oke kita matikan lagi TV-nya Kita matikan lagi TV-nya Kita pasang kembali Untuk fleksibel yang kiri ini Kita pasang kembali Dan sekarang saya akan mencoba Melepas fleksibel yang kanan ya Ini kanan dari belakang ya Nah kita lepas Seperti ini Dan kita coba nyalakan lagi TV-nya Oke Sudah menyala TV-nya Kita ukur lagi 12V ada Dan disini untuk PGL ada ya sekarang Terukur 4,9 Minus 4,9 Sekitar min 5V Dan untuk PGH-nya disini Untuk PGH-nya Terukur 27,9 Sekitar 28V Dan disini untuk Tegangan yang lainnya PDD 16V Untuk PDD 16,9 Sekitar 17V Dan tegangan yang lainnya Mungkin sudah dipastikan normal ya Oke Sekarang kita lihat tampilannya Setelah kita buka Satu fleksibel yang kanan ini Dan Untuk tegangannya sudah hadir Apakah gambarnya sudah ada Atau bagaimana Ternyata disini Sebelahnya blank putih ya Yang arah fleksibel dilepas Tapi sebelahnya lagi ini Bergaris Bergaris ya Seperti ini tampilannya Jika kita lepas Satu fleksibel yang kanan Oke Kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi Kita matikan dulu TV-nya Setelah saya menganalisa Tadi dengan melepas Kedua fleksibel ini Mencoba-coba yang Kiri dan yang kanan Dan setelah saya lepas yang kanan Ternyata ini untuk tegangannya hadir Tetapi gambarnya blank ya Biasanya Memang positif Untuk kerusakan ini Yaitu kerusakan pada layar LCD-nya Yang memang Jika pengen benar-benar normal kembali Kita ganti satu blok Layar panel LCD-nya Tetapi Untuk pergantian panel Ini cukup lumayan mahal Nanti akan saya kondisikan ke yang punya Dan untuk langkah Selanjutnya mungkin Akan saya carikan solusi termurah Yaitu tanpa ganti LCD Tetapi TV ini Bisa di Dilihat kembali Bisa dinimati kembali Biarpun mungkin Hanya Sementara waktu ya Bisa bertahan lama atau tidak Saya akan mencoba menutup Jalur data disini Kalau dilihat dari sini Ini ada bekas solderan juga Sebelumnya pernah perbaiki Nah disini Jalur data nih Nanti akan saya tutup Beberapa jalur disini Menggunakan solasi ya Oke coba saya tutup dulu Jalurnya Oke saya menggunakan Isolasi ini ya Untuk menutup Beberapa jalur Di bagian Data kanan ya Mungkin sedikit saja Dulu kita coba Sekitar 6 atau 7 jalur ya Sebesar ini Kita coba tutup Di fleksibel ini Oke ini sudah Saya tutup Beberapa jalur Sekitar 6 atau 8 jalur ya Kita coba dulu Setelah ditutup Kita pasang kembali ya Sekitar berapa jalur ini Saya perkiraan saja Sepertinya sekitar 1, 2, 3, 7 ya Ini 7 jalur Saya tutup Oke saya pasang lagi Apakah nanti ada perubahan Atau tidak Dan ingat ini hanya untuk Alternatif ya Alternatif ya Alternatif jika Tidak mau ganti Panel layar Untuk sebaiknya Untuk lebih awet Memang harus ganti layar Ini saatnya ganti layar Tapi Jika dananya Tidak memadai Apa salahnya Kita memakai Metode Seperti ini Oke Coba kita Kita nyalakan lagi Oke TV nya sudah menyala Nah disini Saya akan langsung Mengukur Ketegangan PGL Saja disini PGL PGH Oke ini setelah Saya tutup jalur Disini untuk PGL nya Keluar ya Tetapi agak sedikit drop Terukurnya minus Sekitar minus 3 pol Tapi untuk PGH Coba saya ukur disini Untuk PGH Masih terukur normal 27,7 ya Berarti sudah tidak drop lagi Untuk tegangannya Dan ini saya penasaran Ada kabel jumper Ini kabel jumper apa Coba saya ukur Oh ini kabel jumper Untuk PGHO ya Iya PGHO Dia tegangan PGL Dan PGH bergantian Menuju ke sini Ini kabel jumper nya Oke Biarkan saja Itu tidak usah kita lepas Oh iya Tadi saya Juga sempat mencoba Mengganti T-con ya Mengganti T-con Sebelum saya Lakukan Percobaan Lepas tadi Nah ini T-con nya Ternyata memang kerusakan Bukan T-con nya Biarpun pakai T-con yang normal Tadi Ini T-con cabutan saya Gambarnya tetap blank ya Jika yang ini Kita pasang Oke setelah saya tutup jalur Mari kita coba lihat Apakah gambarnya Sudah ada Atau belum Oke kita lihat ya Sepertinya untuk gambarnya Sudah ada Gambarnya ada ya Biarpun tadi PGH nya terukur agak drop ya Nah sudah tampil Lumayan mulus ya Untuk tampilnya Lumayan mulus Oke tadi Nanti akan saya coba Beberapa menit ke depan dulu ya Untuk memastikan Sebelum saya tutup Oke tadi Sudah saya tes Beberapa jam ya Sebelum saya tutup Casing belakangnya Ini Alhamdulillah TV Biarpun kita Hanya mensiasatinya Tadi Memperpanjang usia panel ya Ini bukan perbaikan Hanya Memperpanjang usia panel Biar tidak ganti layarnya Yang masih mahal Ini masih lumayan Biar masih bisa kita Ini mati ya Biarpun disini ada Sedikit garis-garis Di bawah sini ya Ini karena TV Saya simpan terbalik Disini ada Ada garis-garis berjalan Sedikit ya Di pojokannya Mudah-mudahan ini bisa Bertahan Beberapa bulan ke depan Kalau bisa ya Setahunan ya Dan untuk TV nya Ini sudah Saya tutup Tadi Saya sudah Rapitkan kembali Seperti semula Untuk tutup kaleng Ini sudah saya pasang Tutup tikon Sudah saya pasang Dan mungkin Untuk tutorial kali ini Saya cukupkan Sampai disini Mengatasi TV LED LG Yang gambarnya Blank Yang mana Kerusakannya Positif Ada pada panel Kaca LCD nya Yang seharusnya Kita ganti Tadi kita Siasati Dengan menutup jalur Untuk jalur data Untuk Flexible Yang menuju Ke kaca ini Yang sebelah kanan Tadi ditutup Sekitar 7 jalur Sudah saya tutup Oke sekian Semoga bisa Bermanfaat Akhir kata dari Saya Nadine Elektro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu